Fokus kita yaitu di Museum Van der Broek yang ada di depan istana. Nah, kita jumpa aja langsung menuju ke museum yang cukup bersejarah, yang dulu pernah ditempati Belanda untuk dijadikan benteng pertahanan untuk melawan serangan-serangan TK atau BKR atau TNI pada masa itu. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nah, coba aja langsung kita menuju ke depan sana menuju ke benteng Van der Broek. Oke, kita langsung menuju ke benteng Van der Broek. Bahwasannya di sini memang ada benteng cukup besar ya. Kurang lebih ada 100 meter lah panjang lebarnya. Memang dibuat pada era kolonial. Jadi itu untuk memang tujuannya itu untuk mengantar dari Kerajaan Yogyakarta pada masa itu. Pertahanan inilah Belanda itu untuk menjajah Yogyakarta atau Kerajaan Yogyakarta atau daerah-daerah wilayah di Nusantara. Ini salah satunya seperti ini. Benteng-benteng Stensel ya, sebenarnya seperti ini. Memang biasanya kalau ada benteng-benteng Belanda itu ciri khasnya di depan atau melingkari dari benteng-benteng tersebut. Biasanya ada parit-parit atau sungai-sungai. Nah, inilah sungai-sungai atau parit-parit ini untuk ketika musuh-musuh Belanda ini akan menyerang ke benteng-benteng Belanda, minimal pasukan-pasukan musuh ini bisa di-handle dengan mengurangi dampak pasukan musuh itu langsung menuju ke benteng Belanda. Seperti itu ya, seperti itu. Jadi sebelum masuk ke sana, musuh-musuh Belanda itu, biasanya kalau ada serangan-serangan dari pasukan masyarakat yang ingin menghancurkan Belanda itu harus melewati sungai ini. Nah, jadi itu ketika sungai ini airnya tinggi dan dalam, dia nggak bisa secara langsung, cepat langsung dia masuk ke benteng-benteng Van der Broek ini. Dia harus masuk ke sungai dulu. Nah, di dalam sana, di dalam sana yang nanti sudah ada cendela-cendela yang biasanya meriam atau sudah senjata untuk menimba musuh-musuh yang di luar benteng. Sepertinya bangunan benteng di sini masih cukup lumayan utuh ya. Nomor 99% masih utuh dan motif dan bentuknya dan bangunannya juga masih utuh. Masih dipertahankan hingga sekarang masih bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa kita langsung di ruangan, di dalam atau di luar itu masih bisa merasakan hidup pada masa era penjajan Belanda pada masa itu. Di balik bangunan depan ini ternyata ada bangunan yang diloteng atas. Kelihatannya kalau lihat bentuknya itu, kemungkinan ini di dalam benteng juga ada seperti untuk menempatkan narapidana-narapidana atau mungkin penjajat-penjajat perang pada masa era kolonial yang akhirnya ditangkap, dimasukkan penjara. Coba kita langsung menuju ke sana biar tahu seperti apa sih bentuknya penjara yang pada umumnya. Di sini yang atas ini, kelihatannya bangunan ini jadikan untuk bangunan lama, untuk tahanan-tahanan dari era kolonial ya. Ini bangunannya semua tertutup dan hanya jendela-jendela itu juga ada dua sub jendela, ada hanya pintu kecil kaca yang bulat, tidak jauh, tidak terlalu luas atau lebar 30 cm. Di sini, di dalam lingkungan benteng-benteng ini ternyata masih ada beberapa meriam yang masih asli tinggalan era kolonial, orang-orang Belanda pada masa itu. Di sini ada empat di sini ya. Saya tahu nanti di belakang sana ada. Nah, ini cukup besar hingga sekarang masih utuh ya. Seperti ini. Nah, ternyata sudah banyak kekeropos ya, kekeroposan seperti ini. Seperti ini kondisinya. Biasanya meriam-meriam ini ditaruh di atas-atas benteng, dihadapkan ke tempat-tempat strategis yang biasanya ketika ada serangan musuh, biasanya ini akan diledakkan, akan diluncurkan ke pasukan-pasukan musuh yang akan menyerang di benteng pada seperti ini. Nah, ini sampai sekarang masih utuh dan masih kita bisa lihat dan kita masih bisa pegang ya. Tapi di sini dilarang keras ya. Dilarang keras pengunjung untuk menyentuh meriam, atau menyentuh benda ini yang ini biar tidak cepat rusak atau tidak aus dan tidak terkena tangan. Biasanya tangan itu menggunakan sering megang apapun dan tangan ini biasanya mengandung minyak biar tidak nempel di besi atau dari meriam tersebut atau meriam ini yang biar tidak cepat korusi. Bangunan-bangunan Belanda ini semuanya masih utuh ya. Masih utuh dan bangunannya juga masih terawat, hingga sekarang masih disetarikan, dijaga kesaliannya. Dan mengirimkan bentuk-bentuknya itu memang bentuk Belanda, bangunan-bangunan-bangunan Eropa pada masa itu. Seperti temboknya tebal, terus cendela-cendelanya juga besar-besar, maupun pintu-pintu juga besar menggunakan dari bahan kayu lokal, oleh kayu jati, sekarang masih utuh sampai hingga sekarang. Sekarang kita coba untuk masuk ke dalam ya. Sekarang itu bangunan ini untuk apa ya, kibusan untuk apa sekarang. Nah, ternyata kita masuk di ruangan, ternyata banyak sekali diorama-diorama yang melihatkan diorama ketika perang agresi militer 1 dan 2 yang pernah terjadi di Yogyakarta seperti ini ya. Nah, ini juga terdapat ada uang-uang 0 ya. Uang-uang 0, ada masa perjuangan. Nah, ini salah satu diorama ketika perjuangan agresi militer 1 dan 2 atau mungkin perbutuhan kekuasaan di Kursi di Yogyakarta oleh kejuang-kejuang Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan di Kursi di Kota Yogyakarta, di depan stasiun Yogyakarta atau stasiun Tugu. Nah, di depan saya ini ada dua patung, yaitu salah satu Jenderal Besar Jenderal Sudirman dan Jenderal Urip Sumo Harjo sebagai pahlawan kemerdekaan Rebun Indonesia. Ini salah satunya. Jadi, dibuat seperti ini biar masyarakat, pemuda sekarang, anak siswa itu biar tahu bahwasannya Indonesia itu sebagai bangsa yang besar, bangsa yang berjuang, bangsa yang pertahankan kemerdekaan, bangsa yang bisa mengharga jasa-jasa pejuangnya. Nah, dari itu, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang cukup, besar. Setelah kita cepat-cepat menelusuri sejarah atau bangunan Banteng Panteng Panteng ini, baru kita tahu benteng ini isinya apa saja, dan bangunan-bangunan apa saja, dan fungsinya apa saja, dan sekarang dimanfaat untuk apa. Kali ini kita sudah tahu, dan kita sudah paham, dan ternyata di sini itu cukup-cukup bersejarah. Banyak sekali diurah-urah lama tentang sejarah-sejarah perjuangan peratah Indonesia, yang pertahanan kemerdekaan Indonesia, pada era, atau mungkin pada era Keluna Belanda, memang di sini dibahun pertama kali Banteng Panteng 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 Panteng, hingga fungsi sampai sekarang masih dimanfaatkan untuk memperlihatkan di wilayah di Roma yang pernah ada peristiwa-peristiwa perjuangan yang ada di wilayah, khususnya di wilayah Yogyakarta. Ikuti terus perjalanan kami benteng sejarah di wilayah Yogyakarta, khususnya di Banteng Panteng 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 yang akan menjelaskan di wilayah Yogyakarta. Mantap. Terima kasih telah menonton!